Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ini di lahan kata 4000 meter Baru satu minggu Aplikasi herbicida Untuk gulma Cuma untuk yang di Sebelah sini itu Karena memang Pertumbuhan siporang kemarin Sedikit lambat Dikarenakan Saat Pembersihan gulma itu Kondisi batang porang itu Sudah terlalu tinggi Jadi perlu Pemulihan Untuk si porangnya Seperti ini Akibatnya batangnya juga masih Kecil-kecil Dan terlalu tinggi Ini bibit sekitar isi 300 Dan sebelah sini itu Tanahnya terlalu Terlalu Ini apa namanya Terlalu gembur Kemarin Jadi pas curah hujan tinggi Itu banyak yang Terbawa Air hujan juga Bibitnya Jadi ini Sangat Sedikit yang Tumbuh Padahal isi Per baris itu Ada yang isi 4 Ada yang isi 5 Tapi dikarenakan Kondisi curah hujan Kemarin tinggi Dan Tanahnya juga Terlalu gembur Jadi banyak yang terbawa Seperti ini Kondisi Satu minggu Setelah Pemberian herbicida Berbeda Dengan yang Di sebelah Timur Itu yang kemarin Menggunakan Bibit Di bawah 200 Itu alhamdulillah Sudah mulai Kering Untuk gulmanya Setelah Penyemprotan Herbicida Seperti ini Teman-teman Itu kemarin Saya Aplikasi Full lahan Full lahan Tidak hanya Di bagian Aliran air Tapi full Di atas guludan juga Mengantisipasi Untuk Pertumbuhan gulma Yang sangat cepat Di lahan ini Dan Meminimalkan Biaya perawatan Karena kan Di lahan ini Kemarin Ternyata Melebihi Anggaran 100% Jadi untuk Antisipasi Di Pembersihan Kedua Saya Atasi dulu Gulmanya Saya tahan Menggunakan Herbicida Alhamdulillah Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Ini Sudah Banyak Yang Menguning Dan Juga Banyak Yang Sudah Mati Ini Satu Minggu Setelah Aplikasi Kita Tengok Yang Di Sebelah Sana Kalau Yang Disini Kemarin Isi Empat Isi Empat Pipit Ukuran Sekitar Sekitar 200 Putir Ini Sudah Mulai Banyak Yang Tunas Kedua Dan Gulmanya Sudah Banyak Yang Mati Saya Aplikasikan Menggunakan Herbicida Systemic Full Di atas Guludan Juga Hanya Di Aliran Air Masih Aman Dengan Pipit Kecil Pun Masih Aman Masih Banyak Yang Hijau Yang Menguning Yang Menguning Itu Dikarenakan Memang Sengatan Matahari Saat Sebelum Aplikasi Herbicida Pun Sudah Menguning Jadi Memasuki Bulan Kedua Pun Sudah Masih Ada Yang Baru Kuncup Dan Untuk Aliran Airnya Alhamdulillah Masih Tertata Memasuki Bulan Kedua Setelah Tumbuh Ini Mulai Pergantian Tunas Tunas Kedua Nanti Sudah Bisa Mulai Aplikasi Pupuk Lanjutan Rencana Nanti Untuk Aplikasi Pupuk Lanjutan Minggu Depan Minggu Ini Nanti Hari Sabtu Atau Hari Minggu Saya Sudah Mulai Aplikasi Pupuk Lanjutan Tahap Pertama Gulmanya Sudah Mulai Menguning Yang Sudah Mati Alhamdulillah Untuk Pertumbuhannya Separ Olahan Itu Sangat Bagus Yang Sebelah Ujung Dikarenakan Kemarin Kondisi Lemah Gembur Lalu Cuara Hujan Tinggi Jadi Kemungkinan Banyak Yang Terbawa Air Ini Aplikasi Herbisida Satu Minggu Kondisinya Alhamdulillah Sudah Mulai Kuning Menguning Dan Si Porang Tetap Aman Nanti Untuk Aplikasi Herbisida Selanjutnya Itu Kondisional Tidak Harus Setiap Bulan Atau Dijadwalkan Karena Kita Melihat Kondisi Lahan Dan Mengantisipasi Biaya Perawatan Kita Juga Memperhatikan Untuk Kesuburan Si Tanah Juga Jadi Alangkah Baiknya Seminimal Mungkin Menggunakan Herbisida Ini Untuk Menjelang Tunas Kedua Ketunas Ketiga Nanti Sebisa Mungkin Saya Meminimalkan Herbisidanya Dipalingan Hanya Untuk Aliran Air Dan Nanti Juga Ini Setelah Daun Menguning Semua Untuk Gulmanya Menguning Di Minggu Ini Hari Sabtu Minggu Kemungkinan Saya Aplikasi Pupuk Pertama Pupuk Lanjutan Tahap Pertama Menggunakan POC Mengembalikan Kesuburan Tanah Juga Baru Nanti Tahap Tahap Kedua Tahap Ketiga Aplikasi Pupuk Lanjutannya Menggunakan Yang Kimia Baik Untuk Daun Ataupun Yang Untuk Sistem Tugal Nanti Untuk NPK Untuk Pembesarnya Jadi Untuk Pemumpukan Yang saya Lakukan Itu Tidak Cuma Tiga Kali Sebenarnya Memang Ada Tiga Tahapan Untuk Jenis Jenis Pupuk Yang saya Gunakan Pertama Menggunakan Kompos Kedua POC Dan ketiga Menggunakan Pupuk Kimia Ya Seperti itu Dulu Untuk Perkembangan Di Lahan 4000 Meter Ini Yang Separuh Lahan Sudah Siap Digunakan Sudah Siap Diaplikasikan Untuk Pupuk Lanjutan Tahap Pertama Nanti Setelah Itu Menyusul Satu Minggu Setelah Baru Separuh Lahan Yang Di Bagian Ujung Sana Yang Masih Kecil Terima Kasih Sudah Menonton Untuk Perkembangan Katak Di 4000 Meter Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima